Intro Hadir ke Jambi Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan Meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk buah sepadai pendularan COVID-19 varian Omikron Pasalnya sejak diumumkan adanya kasus tersebut pada 8 Desember 2021 lalu Angka konfirmasi positif varian ini terus bertambah Dimana sejauh ini setidaknya sudah ada 840 kasus Omikron yang tercatat di tanah air Berdasarkan perhitungan pemerintah, peningkatan kasus Omikron diperkirakan terjadi pada minggu kedua Hingga minggu ketiga bulan Februari mendatang Atas hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi maupun kompeten kota diminta untuk lebih waspada Agar potensi pendularan Omikron Kemudian untuk meminimalisir adanya kasus Omikron di Jambi Seluruh pihak termasuk masyarakat diminta untuk terus membatuhi penerapan protokol kesehatan COVID-19 Hal ini didilai mampu mengendalikan potensi pendularan yang bisa terjadi Selain prokes, pemerintah daerah juga diminta untuk terus menggencarkan pelasaran vaksinasi COVID-19 Kita tetap hati-hatikan Omikron Omikron sudah naik, sudah ada mulai tanggal 8 kemarin, Desember Dan slightly sudah akan naik dan puncaknya mungkin kita akan lihat tanggal apa, minggu kedua, ketiga bulan Februari Tapi kita berharap puncaknya itu Pak Gubernur Al-Haris tidak terlalu tinggi Tapi itu berpulang kepada kita semua Kalau kita mau kita aman Ya kita semua disiplin Jadi apa yang kata pemerintah atau katakan ahli-ahli kesehatan kita supaya kita ngelur Karena ini gak ada urusan pangkat, gak ada urusan suku, gak ada urusan agama Gak ada urusan apa, urusannya ini kita disiplin gak? Ya tentu berdoa Jadi saya titip pada semua kita harus kompak mengenai ini Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV